Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri diam-diam datang ke kantor Badan Reserse Kriminal atau Baris Krimpori. Faktanya, pernawirawan Jeneral Bintang 3 itu tidak masuk lewat pintu depan. Kedatangan Ketua KPK itu tidak terpantau oleh awak media. Sejumlah wartawan sudah menunggu kedatangan Firly Bahuri sejak pagi di pintu depan gedung Baris Krimpori. Firly Bahuri baru diketahui sudah tiba di kantor Baris Krimpori setelah wartawan mengonfirmasi kepada Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak. Berdasarkan pentauan wartawan Tribun News di lokasi, mobil Toyota Camry dengan nomor polisi B1990RF yang diduga ditumpangi Firly Bahuri, terpakai di area parkir depan gedung Rupata Mama Bespori sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Firly Bahuri diperiksa Baris Krimpori dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL. Jebolan Akpol Angkatan 1990 itu akhirnya memenuhi panggilan polisi. Setelah sebelumnya mangkir pada Jumat 20 Oktober 2023, pemeriksaan Firly Bahuri dipindah dari Polda Metro Jaya ke Baris Krimpori atas permintaan Ketua Lembaga Anti Ruswa tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak, tidak memberikan alasannya kenapa penyidik mengizinkan Firly Bahuri diperiksa di Baris Krimpori. Permintaan Firly atas surat yang dikirimkan pimpinan KPK kepada penyidik Subdit Tipikor Disret Krimsus Polda Metro Jaya pada Senin 23 Oktober 2023 malam, sebelum Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus untuk Firly Bahuri, meski ia merupakan seorang purnawirawan Pohri berpangkat Komisaris Jenderal atau Bintang 3. Adi menegaskan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 Tipikor Disret Krimsus Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan. Sebagai informasi, Firly Bahuri sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemeriksaan tersebut di Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Oktober 2023. Namun, Firly tidak hadir lantaran ada kegiatan dinas lain dan ingin mendalami materi kasus tersebut secara menyeluruh terlebih dahulu. Untuk itu, penyidik Polda Metro Jaya kembali mengagendakan pemanggilan untuk Firly Bahuri yang akan dilaksanakan pada selasa 24 Oktober 2023 pekan depan. Namun, saat ini kasus dugaan pemeriksaan terhadap SEL sudah masuk dalam tahapan penyidikan. Di informasikan sebelumnya bahwa mantan penyidik KPK Novel Baswedan tidak yakin bahwa Firly Bahuri akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini selasa 24 Oktober 2023. Kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo terus didalami pihak Polda Metro Jaya. Terbaru, giliran tiga pejabat Kementerian Pertanian dipanggil pada Senin 23 Oktober 2023. Ketiganya dimintai keterangan sebagai saksi. Firly Bahuri diketahui dipanggil sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian atau mentan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Novel Baswedan, mengingatkan agar Firly Bahuri kooperatif bisa mencontohkan taat proses hukum. Anggota Satgas Pencegahan Korupsi Mabespori itu pun meminta penyidik mengantisipasi mangkirnya Firly. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.